Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dengan kami Nusdiamawam anak kampung dari Pulau Kalimantan pada sempatan kali ini video yang ingin kami sampaikan kembali mengenai informasi singkat terkait dengan jenis leksi pengadaan P3K tahun anggaran 2024 di tahun 2024 ini pemerintah kembali membuka seleksi pengadaan untuk P3K namun kawan-kawan atau bapak ibu jika kita lihat dari kebijakan atau regulasi yang ada pemerintah ingin memfokuskan pada penyelesaian atau penataan tenaga non-eisen atau honorer lewat seleksi P3K ini jadi bagi kawan-kawan atau bapak ibu yang statusnya masih honorer atau non-eisen yang memenai syarat untuk mengikuti seleksi P3K tahun 2024 ini agar segera bersiap karena disini kawan-kawan atau bapak ibu tidak ada perangkatan secara otomatis menjadi ISN P3K semuanya melalui mekanisme seleksi CAT BKN untuk tahapan seleksinya atau jenis seleksinya disini ada tiga yang pertama seleksi administrasi untuk seleksi administrasi merupakan seleksi atau tahapan awal untuk mendetang nanti pintu masuknya atau loginnya lewat SSCASN dengan langkah pertama biasanya kita membuat akun atau registrasi mendaftar akun terlebih dahulu baru mengisi atau memasukkan data-data meng-input perseratan-perseratan yang harus dipenuhi setelah seleksi administrasi lulus atau berhasil lanjut nanti ke bagian kedua seleksi kompetensi untuk seleksi kompetensi disini merupakan seleksi pengetahuan, kata rampilan, dan sikap atau pengelaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terdiri dari jenis tiga terdiri dari tiga jenis mohon maaf, kompetensi teknis yang pertama, spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan ada kedua, kompetensi manajerial berkaitan dengan cara memimpin dan atau mengolah unit organisasi yang ketiga, ada kompetensi sosial-kultural terkait masalah pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran dan fungsi jabatannya dan terakhir disini ada tambahan untuk wawancara ini menurut permainan RBI nomor 6 tahun 2024 secara nasional ada tiga jenis seleksi yang harus diikuti oleh pelamar atau peserta P3K jika ingin diangkat menjadi P3K tahun 2024 sekali lagi bagi kawan-kawan atau semuanya yang statusnya non-aisen atau honorer agar segera bersiap untuk tahun ini menuruti seleksi P3K mudah-mudahan kita berhasil semua sukses dan lulus diangkat menjadi P3K tahun 2024 jangan lupa tentunya kita harus mengembangkan diri dengan cara belajar dan mempelajari atau membaca soal-soal yang ada terkait masalah seleksi kompetensi nantinya oke ada saja informasinya bisa kami sampaikan persempatan singkat dan cepat kali ini maaf jika dalam penyampaian dan penjelasan kami kurang begitu baik kurang tertata atau sedikit terlalu panjang akhirnya kami sudah dan ucapkan Nabi Lai Taufik Waidah Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wa Barakatuh Terima kasih